Nabi SAW ketika salat zuhur ditegakkan maka kalau ada seseorang pergi ke baqi jadi dari Madinah, dari Masjid Nabawi dia pergi ke baqi kemudian dia menyelesaikan hajatnya kemudian dia berhudu datang lagi ke Masjid Nabi SAW niscaya dia mendapati Nabi masih di rakat pertama memanjangkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmanuhu wa nista'inuhu wa nistaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfasina wa misai'at a'amalina Ma yahdillahu falamudillalah Wa ma yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Fa ina asdaqal hadis kitabu Allah Wa khayarul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa shayarul umuri muhdisatuhu ha Wa kulla muhdisatin fi ddini bid'ah Wa kulla bid'atin lulala Wa kulla bulalatin fi lnar amabak Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat Yang dimiliyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan limpah ni'mat yang begitu besar Di antaranya ni'mat iman Ni'mat islam Ni'mat kesehatan Sehingga kita semua diberikan kemudahan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bisa berhadir di majlis ilmu Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Apa yang kita tuntut Pada malam hari ini Mendatangkan keberkahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita bisa memanfaat Dari apa yang akan disampaikan nantinya Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat Yang dimiliyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kajian kita Pada malam hari ini Kita lanjutkan Yaitu sunnah-sunnah Rasulullah sallam Dalam sehari dan semalam Pertumbuhan sebelumnya Kita sampai pada waktu duha Apa saja yang dilakukan oleh Nabi sallam Di waktu duha Dan kita jelaskan Pada minggu kemarin Kemudian kita masuk Iaitu Waktu zuhur Sunnah apa yang dikerjakan Oleh Rasulullah sallam Ketika masuk waktu solat Solat zuhur Pertama Bapak, ibu Nabi sallallahu sallam Ketika masuk waktu zuhur Waktu zuhur itu ketika Tergelincir matahari Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ketika Tergelincir matahari Rasulullah melaksanakan Solat sunnah qabliyah Iaitu yang dikenal dengan qabliyah Yaitu ad-duhur Sebagaimana disebutkan Di dalam sebuah hadis Dari hadis Ummu Habibah Dari Aisyah Dan juga dari Abdullah bin Umar Kata Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Melaksanakan solat Dua rakaat Sebelum Subuh Kemudian Empat rakaat Yang ada dua rakaat Sebelum zuhur Dan dua rakaat Setelah Setelah zuhur Kemudian dua rakaat Setelah maghrib Dan dua rakaat Setelah isyat Dalam sebagian riwayat Empat rakaat Sebelum Sebelum zuhur Maka Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallam Melaksanakan Qabliyah tu zuhur Iaitu beliau melaksanakannya Dengan empat Empat rakaat Kadang Nabi sallallahu alaihi wa sallam Melaksanakannya Dua Dua rakaat Ada pun Hadis yang mengatakan Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Melaksanakan Ba'diyatul zuhur Dan qabliyahnya Empat rakaat Sebelum zuhur Empat rakaat Dan setelahnya Maka hadisnya Ini adalah hadis yang lemah Sebagaimana disebutkan Dalam hadis Ummu Habibah Radiyallahu ta'ala anha Beliau mengatakan Samitun Nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Yaqul Mansulla arba rakaat Qabla zuhur Wa arbaan ba'daha Haramallahu alaihin nar Barang siapa Solat empat rakaat Kata Ummu Habibah Bila merudkan dari Nabi Kata Nabi Barang siapa Solat empat rakaat Sebelum zuhur Dan empat rakaat Setelahnya Maka Allah haramkan Baginya api neraka Hadis ini Hadis yang lemah Hadis ini adalah hadis yang Yang lemah Kenapa dia lemah Karena di dalam sanatnya Ada seorang rawi Yang bernama Makhul Makhul ini Menurutkan hadis ini Dari An-Basah Sedangkan Makhul Tidak mendengar Hadis ini Dari An-Basah Sehingga hadis ini Para ulama Mengatakan hadis Yang terputus Sanatnya Oleh karena itu Yang benar adalah Hadis yang diwetkan Di dalam sahih muslim Bahwasannya Qabliyah dan Bakdiyah zuhur itu Qabliyah zuhur itu Empat rakaat Atau dua rakaat Dan bakdiyahnya Cuma dua rakaat Ada pun bakdiyahnya Empat rakaat Hadisnya adalah Hadis yang Yang lemah Ya bakdiyahnya Cuma dua Dua rakaat Ada pun qabliyahnya Itu bisa empat rakaat Bisa juga dua Dua rakaat Ada pun bakdiyah Cuma dua Dua rakaat saja Kemudian Bapak ibu ikhwan dan akhwat Yang dimenikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan disunahkan Rasulullah S.A.W Ketika beliau Salat zuhur Nabi S.A.W Beliau Memanjangkan rakaat pertama Di salat zuhur Ketika beliau Salat wajib Nabi S.A.W Memanjangkan rakaat Pertamanya Di waktu salat Salat zuhur Hal ini Didasari dengan Hadis Abis Syed Al-Khudri Radiyallahu ta'ala Kata beliau Laqad kana Salat zuhur Tukam Fayadhabu Zahibu Ilal Baqi Fayakdi Hajatahu Summa Yitawadda Summa Yaiti Wa Rasulullah S.A.W Fi Rakaat Al-Ula Mimma Yutawiluha Kata Abu Sayyid Al-Khudri Radiyallahu ta'ala Anhu Bahwasanya Nabi S.A.W Ketika salat zuhur Ditegakkan Maka kalau ada Seseorang pergi Dia kebaki Jadi dari Madinah Dari Masjid Nabawi Dia pergi kebaki Kemudian Dia menyelesaikan Hajatnya Kemudian Dia berhudu Datang lagi Ke Masjid Nabi S.A.W Niscaya Dia mendapati Nabi Masih Dirakat pertama Memanjangkannya Ini menunjukkan Bahwasanya Rasulullah S.A.W Di dalam salat zuhur Dirakat pertama Beliau panjangkan Kadang kita Subhanallah Jangankan pergi Kebaki Handa bu'udu aja Datang ke Masjid Imam sudah Tiga rokaat Kadang Tiga Tiga rokaat Nabi S.A.W Beliau kadang Beliau panjangkan Dirakat Pertama Maka Ini sunnah Seseorang Ketika dia jadi Imam Misalnya Maka dirakat Pertamanya Hendaknya Dipanjang Dipanjangkan Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwad Yang dimulikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hukum ini Juga Tidak Hanya Berlaku Di masjid Berlaku Juga Di rumah Bagi Kau Wanita Bagi Ibu Ibu Yang Mungkin Solat Di rumah Sendirian Kemudian Dia Solat Zuhur Sendiri Apakah Juga Disunnah Dan Dipanjang Dan Di Rakat Pertama Berjamaah Di masjid Ataukah Dia Solat Sendiri Di rumah Baik Itu Laki Laki Ataupun Wanita Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwad Yang dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sunnah Yang dilakukan Juga Oleh Nabi Dan Ini Khilaf Di kalangan Para ulama Di waktu Zuhur Adalah Qailullah Qailullah Itu apa Para ulama Mengatakan Qailullah Itu Istirahat Atau Guring Di Orang Istirahat Atau Tidur Di Pertengahan Pertengahan Siang Qailullah Ini Para ulama Rahimullah Pertama Bersisi Dari Dua Sisi Sisi Yang Pertama Mereka Bersisi Qailullah Ini Tidurnya Kapan Istirahat Kapan Apakah Sebelum Zuhur Sebelum Tergelincir Matahari Ataukah Setelah Tergelincir Matah Matahari Sebagian Ahlul Ilam Mengatakan Bahwasanya Dikatakan Qailullah Itu Adalah Istirahat Sebelum Tergelincir Matahari Yaitu Sebelum Masuk Waktu Solat Solat Duhur Sebahagian Lagi Mengatakan Bahwasanya Qailullah Ini Adalah Istirahat Yang Dilakukan Setelah Solat Duhur Setelah Tergelincir Matah Matahari Ada Dua Penafsiran Makna Qailullah Dan Sebetulnya Kedua Penafsiran Ini Maknanya Benar Karena Qailullah Itu Kadang Digunakan Istilah Istirahat Sebelum Masuknya Waktu Duhur Dan Kadang Qailullah Itu adalah Istilah Digunakan Istirahat Setelah Masuknya Waktu Solat Duhur Kedua-duanya Benar Orang Melakukan Sebelum Duhur Itu disebut Qailullah Tentu Sebelum Duhur Ini Para Duhur Bukan Habis Subuh Langsung Guring Gada Tetapi Maksudnya Adalah Mendekati Duhur Jam Sebelas Kalau Duhur Dia tidur Itu dikatakan Dia Qailullah Atau Dia tidurnya Setelah Selesai Melaksanakan Solat Duhur Jam Dua Sampai Jam Tiga Dan Seterusnya Maka Ini juga Dikatakan Qailullah Maka Ini Maka Kailullah Kedua-duanya Benar Orang Melakukan Sebelum Duhur Atau Setelah Duhur Tetap Dikatakan Dia Melakukan Qailullah Kemudian Yang kedua Apakah Qailullah Ini Sunnah Apakah Qailullah Ini Sunnah Dikerjakan Terjadi Khilab Di kalangan Para ulama Khilab Ini Bersumber Dari Sembuah Hadis Para ulama Mengatakan Bahawasanya Qailullah Ini Kata Mereka Tidak Sunnah Tetapi Merupakan Adat Kebiasaan Orang Arab Karena Orang Arab Jaman Dahulu Mereka Bekerja Di Awal Di Awal Siang Di Awal Pagi Mereka Bekerja Kemudian Mereka Butuh Istirahat Di Siang Siang Harinya Bukan Jaman Sekarang Orang Begawi Jaman 10 Jaman Dulu Orang Begawi Di Waktu Pagi Dia Bekerja Sehingga Dia butuh Istirahat Di Siang Dia butuh Istirahat Untuk Di Siang Hari Melepaskan Keletihannya Maka Kata Para Ulama Ini Cuma Adat Orang Arab Dan Diikuti Oleh Para Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Pun Perintah Nabi Atau Nabi Sallallam Menyuruh Untuk Melakukan Kailula Semua Hadisnya Kata Para Ulama Hadisnya Adalah Lemah Di Antara Hadis Yang Menyuruh Kailula Yang Dilemahkan Oleh Para Ulama Adalah Hadis Yang Dikuarkan Oleh Imam Ibn Majah Dan Wa Ala Qiyam Lail Bil Kailula Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Minta Tolonglah Adanya Agar Kalian Bisa Berpuasa Dengan Makan Sahur Makan Sahur Makan Sahur Itu Bisa Membantu Kalian Untuk Berpuasa Di Siang Hari Dan Berkailulah Kata Nabi Berkailulah Niscaya Kailulah Itu Bisa Membantu Kalian Untuk Melaksanakan Salat Salat Malam Hadis Ini Dijadikan Dari Oleh Para Ulama Tentang Sunnah Kailulah Tetapi Sayangnya Hadis Ini Hadis Yang Lemah Kenapa Ustaz Lemah Karena Di Dalam Sanat Ada Seorang Rawi Yang Bernama Zam'ah Ibn Salih Zam'ah Ibn Salih Ini Adalah Seorang Rawi Yang Lemah Dilemah Kan Oleh Para Ulama Rahim Allah Jami'an Dan Juga Ada Hadis Yang Yaitu Hadis Anas Bin Malik Radiyallahu Ta'ala Anu Anas Menerbitkan Dari Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Kata Rasulullah Kailu Fa Inna Syaitin La Taqil Kata Anas Bahwasanya Berkaydulahlah Kalian Sesungguhnya Anas Menerbitkan Dari Nabi Berkaydulahlah Kalian Sesungguhnya Syaitan Tidak Bisa Berkaydulah Syaitan Kada Bisa Guring Di Waktu Si Siang Tetapi Hadis Ini Juga Hadis Yang Sangat Lemah Kenapa Sangat Lemah Karena Dalam Sanat Ada Rawi Yang Ditinggalkan Hadis Kalau Ada Dalam Sanat Itu Ditinggalkan Hadis Yang Sangat Lemah Sehingga Dua Hadis Ini Yang Dijadikan Dalil Oleh Para Ulama Tentang Kailul Kedua Duanya Adalah Hadis Yang Lemah Sehingga Wallahu To'ala Alam Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimaksudkan Kailulah Disini Ini adalah Cuma Kebiasaan Orang Arab Dan Itu Juga Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Dia Sunnah Pada Perbuatannya Dia Bukan Sunnah Pada Perbuatannya Kemudian Bapak Ibu Dan Hal Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallam Ketika Di Waktu Zuhur Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Kebiasaan Beliau Ketika Di Waktu Zuhur Ketika Matahari Itu Sangat Panas Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Mengakhirkan Salat Zuhur Walaupun Salat Itu Berjama' Berjama' Diakhirkan Oleh Nabi Sampai Panasnya Itu Memudar Sampai Panasnya Tersebut Agak Berkurang Disebutkan Di Dalam Sebuah Hadis Dari Hadis Rasulullah Sallallahu 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 Alayhi Sallallahu Besabda Kata Beliau Ida Syedad Dalhar Abridu Bis Salah Fa Inna Syedad Alhar Min Faihi Jahannam Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Jika Matahari Sangat Panas Hari Sangat Panas Kata Rasulullah Maka Dinginkan Dengan Salat Karena Kata Nabi Sallam Sesungguhnya Panasnya Udara Cuaca Kata Merupakan Bagian Dari Panasnya Api Neraka Maka Nabi Sallallahu Menyuruh Kita Untuk Mendinginkan Atau Menunggu Waktu Zuhur Itu Agak Dingin Tentu Yang dimaksudkan Disini Adalah Panas Ketika Di Suatu Negara Memiliki Musim Panas Berarti Wadah Kita Ini Adalah Wadah Kita Kedada Musim Panas Jadi Tidak Ada Istilah Mengakhirkan Salat Duhur Yang ada Ini berlaku Bada Negara Yang memiliki Musim Panas Seperti Saudi Arabia Dan Semisanya Maka Ini berlaku Saya Pernah ditanya Bagaimana Cara Orang Mendinginkan Salat Bukankah 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 Salat Duhur Itu Makin Diahirkan Makin Panas Ari Itu Kalau Tergelincir Semakin Kesini Semakin Panas Jam Dua Semakin Panas Jam Tiga Latang Awak Kita Panas Luar Luar biasa Mengelintang Taib Syahus Zaymin Rahim Allah Ta'ala Pernah Ditanya Yang dimaksudkan Mendinginkan Salat Di Waktu Setelah Duhur Seperti Apa Kata beliau Kalau Solat Zuhur Itu Jam Dua Belas Jam Dua Siang Misalnya Masuk Waktu Solat Duh Kemudian Waktu Solat Asar Itu Jam Setengah Lima Misalnya Masuk Waktu Solat Asar Jam Setengah Lima Maka Ini Maksudkan Mendinginkan Ini Menunggu Solat Mendekati Jam Empat Mendekati Jam Jam Empat Artinya Mendekati Waktu Solat Asar Karena Disitulah Matahari Mulai Berkurang Panasnya Bukan Seseorang Jam Setengah Satu Duhur Tunggu Berarti Diakhirkan Ustadz Tunggu Satu Jam Setengah Setengah Dua Makin Panas Setengah Dua Itu Makin Panas Tapi Kata Beliau Ditunggu Mendekati Waktu Solat Solat Asar Kata Beliau Sekitar Kalau Jam Setengah Lima Berarti Kata Mendekati Waktu Jam Jam Empat Artinya Sekitar Empat Menit Atau Lima Menit Sebelum Waktu Asar Disinilah Matahari Mulai Panasnya Berkurang Dan Hal Ini Apakah Berlaku Ustadz Kepada Siapa Berlaku Kepada Semuanya Kata Syekh Usain Ditanya Apakah Ini Juga Berlaku Bagi Wanita Ini Juga Berlaku Kata Beliau Walaupun Dia Salat Di Rumah Ini Pendapat Syekh Usain Walaupun Kebanyakan Para Ulama Ini Hanya Berlaku Bagi Orang Yang Pergi Ke Masjid Orang Berjamaah Berjamaah Dan Ini Tentu Berlaku Di Musim Yang Sangat Panas Wadah Kita Ini Kededak Wadah Kita Ini Musim Kemarum Musim Hujan Tidak Ada Musim Panas Tidak Ada Musim Panas Yang Ada Musim Banjir Tidak Ada Musim Panas Wadah Kita Tidak Ada Tidak Berlaku Hadis Hadis Ini Hadis Ini Hanya Berlaku Di Negara Yang Sangat Panas Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Yang Dibulikan Allah Subhanahu Ta'ala Di antara sunnah Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Sallam Setelah Waktu Zuhur Adalah Rasulullah Sallam Ketika Masuk Waktu Asar Para Ulama Apa Yang dilakukan oleh Nabi Ketika Masuk Waktu Solat Solat Asar Rasulullah Sallallahu Sallam Disebutkan Dalam Sebu Pernah Bersabda Kata Rasulullah Rahimallah Imra'an Salla Qabla Asar Arba'an Kata Nabi Sallallahu Sallam Mudah Mudahan Allah Merahmati Seseorang Yang Solat Sebelum Asar Empat Ruka'at Hadis Ini Bapak Ibu Hadis Yang Dikeluarkan Oleh Imam At-Tirmidhi Abi Daud Imam Ahmad Dan Yang Lainnya Dari Hadis Abdullah Ibn Umar Radiyallahu Ta'ala An-Humma Hadis Ini Adalah Hadis Yang Lemah Hadis Ini Adalah Hadis Yang Lemah Kenapa Hadis Ini Yang Lemah Dikenah Di dalam Sanatnya Ada Seorang Rau Yang Bernama Muhammad Ibrahim Ibn Muslim Ibn Mikran Al Musanna Adakah Dikenah Dengan Muhammad Ibrahim Ibn Muslim Al Musanna Muhammad Ibrahim Ibn Muslim Al Musanna Ini Dikatakan Oleh Imam Abi Daud At-Tayal Lahu Manakir Dia Memiliki Hadis Hadis Yang Mungkar Sebab Itu Imam Abu Zura'ah Beliau Melemahkannya Sehingga Para Ulama Melemahkan Hadis Tentang Sunnahnya Sholat Sebelum Asar Semua Hadis Yang Memerintahkan Sholat Sebelum Asar Baik Itu 2 Rukaat Atau 4 Rukaat Maka Semua Hadis Tidak Ada Hadis Yang Sahih Tentang Qabliyah Sholat Sholat Asar Terus Sholat Asar Itu Apakah Ada Qabliyah Dikatakan Bahwasanya Qabliyah Asar Itu Yang Ada Adalah Sholat Taww Sholat Taww Mutlaq Sebelum Didirikan Sholat Asar Atau Yang Disebut Dengan Istilah Sholat Diantara 2 Adhan Yaitu Antara Adhan Dan Iqamah Kata Nabi Sallam Baina Adhan Salah Susungnya Setiap Dua Adhan Itu Kata Nabi Ada So Sholat Maka Ini Saja Boleh Dia Sholat Dua Rokaat Boleh Dia Sholat Empat Empat Rokaat Boleh Ataupun Lebih Dari Itu Boleh Tetapi Tidak Ada Secara Khusus Hadis Yang Mengaitkan Ada Sholat Sebelum A Sebelum Asar Semua Hadis Yang Berbicara Tersebut Hadis Yang Lemah Sebagaimana Yang Ulun Sebutkan Tadi Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Yang Di Waktu Asar Apa Yang Dikerjakan Nabi Selain Solat Asar Nabi Mengerjakan Di Waktu Asar Beliau Berzikir Apa Yang Beliau Zikir Yang Dikenal Dengan Zikir Pagi Dan Petang Para Ulama Rahimah Mengatakan Kapan Waktu Zikir Pagi Dan Petang Kapan Waktunya Kapan Mulainya Para Ulama Rahimah Terjadi Kerap Di Kalangan Para Ulama Tentang Masalah Waktu Awal Zikir Dan Waktu Akhirnya Baik Itu Di Waktu Zikir Pagi Ataukah Di Waktu Zikir Petang Pendapat Pertama Di Kalangan Para Ulama Rahimah Mereka Mengatakan Bahwa Sanya Waktu Dari Pertengahan Malam Akhir Waktunya Dimulai Dari Pertengahan Malam Akhir Ada Sebagian Lagi Ahlul Ilm Mengatakan Bahwasanya Waktu Zikir Itu Dimulai Habis Sholat Sholat Subuh Atau Masuknya Waktu Sholat Subuh Disitulah Seseorang Mulai Membaca Zikir Pagi Dan Petang Wallah Tala Alam Dari Dua Pendapat Ini Pendapat Yang Kedua Ini Yang Benar Bahwasanya Waktu Zikir Pagi Itu Adalah Dimulai Ketika Masuknya Waktu Sholat Sholat Subuh Bukan Dimulai Dari Pertengahan Malam Akhir Kemudian Berakhirnya Zikir Pagi Ini Bapak Ibu Berakhirnya Terjadi Kherap Di kalang Para Ulama Sebagian Ahlu Ilm Mengatakan Berakhir Zikir Pagi Itu Sampai Terbit Matahari Sampai Terbit Matahari Artinya Setelah Masuk Waktu Yang Terlarang Berakhirlah Zikir Pagi Setelah Itu Akhir Kata Mereka Sudah Selesai Zikir Pagi Sebagian Lagi Berpendapat Zikir Pagi Itu Berakhir Sebelum Masuknya Waktu Sholat Asar Sebelum Masuknya Waktu Sholat Sholat Asar Wallahu Ta'ala Alam Dari Dua Pendapat Ini Pendapat Yang Mengatakan Zikir Pagi Itu Berakhir Di Waktu Terbit Matahari Ini Pendapat Yang Paling Kuat Dan Ini Dikuatkan Oleh Para Ulama Tetapi Kalau Seandainya Orang Itu Tidak Sempat Membaca Zikir Pagi Karena Habis Subuh Kadang-kadang Berzikir Subhanallah Subhanallah Setelah Itu Kadang-kadang Sebagian Orang Itu Tekan Menghayal Kadang-kadang Ingat Setelah Itu Masuk Sudah Terbit Matahari Kadang Sempat Lagi Dia Berzikir Boleh Tidak Dia Baca Zikir Pagi Tersebut Maka Kata Ahlu Ilm Boleh Karena Kalau Dia Tidak Sempat Itu Waktu Yang Abdal Kata Mereka Sebelum Terbit Matahari Itu Waktu Yang Abdal Dibaca Zikir Kalau Tidak Sempat Maka Boleh Dia Baca Sampai Sebelum Masuk Waktu Solat Solat Adapun Zikir Di Waktu Sore Hari Para Ulama Maka Khilaf Kata Mereka Itu Dimulai Zikir Itu Setelah Solat Asar Sampai Waktunya Terbenam Matahari Sampai Waktunya Terbenam Matahari Itu Sebelum Masuk Waktu Solat Maghrib Yang Kedua Pendapat Yang Kedua Dan Ini Pendapat Dikemukakan Oleh Syekh Islam Ini Pendapat Syekh Islam Dan Pendapatnya Imam Ibn Qayyim Rahim Allah Dan Pendapatnya Imam An-Nawawi Pendapat Yang Kedua Mengatakan Zikir Petang Itu Dimulai Setelah Terbenam Matahari Dan Berakhir Ketika Terbit Fajar Ketika Terbenam Matahari Artinya Dimulai Ketika Masuk Waktu Solat Maghrib Seperti Ini Kita Baca Zikir Pagi Dan Berakhir Kapan Berakhir Di Waktu Subuh Dan Ini Pendapat Dikemukakan Oleh Imam An-Nawawi Imam Ashokani Dan Ibn Jazari Kemudah Pendapat Zikir Pagi Tersebut Dimulai Itu Dari Habis Asar Sampai Sepertiga Malam Sampai Sepertiga Sepertiga Malam Dan Sebagian Berpendapat Sampai Pertengahan Malam Wallahu Ta'alam Bapak Ibu Ikhwan Akhwat Yang Pendapat Yang Sahih Dalam Masalah Ini Adalah Zikir Habis Asar Itu Dimulai Dari Habis Waktu Solat Asar Sampai Sebelum Terbenam Matahari Kalau Seandainya Membaca Maka Boleh Dia Baca Di Waktu Malam Sampai Sebelum Masuk Waktu Solat Subuh Tetapi Waktu Yang Paling Bagus Dia Baca Adalah Dari Habis Asar Sampai Sebelum Terbenam Matahari Apa Dalilnya Dalil Antara Jikir Pagi Dan Petang Ini Waktunya Allah Sebutkan Di Dalam Al-Quran Allah Sebutkan Di Dalam Al-Quran Allah Berfirman Di Dalam Al-Quran Kata Allah Wahai Orang Beriman Berzikirlah Kalian Kepada Allah Dengan Zikir Yang Banyak Kata Allah Bertasbillah Kalian Bukrat Di Waktu Pagi Dan Di Waktu Asil Asil Itu Kata Para Ulama Adalah Waktu Setelah Asar Sampai Maghrib Maknanya Kata Asila Di Ayat Quran Ini Ahlu Tafsir Mengatakan Waktu Setelah Asar Sampai Sampai Makin Kemudian Di Antara Dalil Juga Yang Menjelaskan Hal Demikian Adalah Di Surah Ghafir Allah Juga Berfirman Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertasbillah Kalian Dengan Memuji Tuhan Kalian Di Waktu Malam Walibkar Dan Di Waktu Pagi Kata Para Ulama Falibkar Maknanya Kata Para Ulama Awal Nahar Awalnya Pagi Awalnya Pagi Itu adalah Masuknya Waktu Solat Solat Subuh Kemudian Juga Dalam Firman Lain Allah Berfirman Bertasbillah Bertasbillah Kalian Kepada Allah Memuji Allah Sebelum Terbit Matahari Ini Menunjukkan Bahwasannya Akhir Waktu Solat Akhir Zikir Di Waktu Subuh Kata Allah Sebelum Terbit Matahari Dan Sebelum Terbenam Matahari Inilah Kenapa Para Ulama Mengatakan Zikir Pagi Itu Sebelum Terbit Matahari Waktunya Dan Zikir Di Waktu Sore Itu Sebelum Terbenam Matahari Itu Waktu Yang Paling Sempurna Berdasarkan Ayat Yang Kita Bacakan Bacakan Tadi Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimulikan Allah Subhanallah Itu Yang Dilakukan Oleh Nabi Setelah Salat Asar Beliau Berzikir Pagi Dan Petak Kemudian Setelah Itu Nabi Masuk Waktu Maghrib Apa Yang Beliau Lakukan Nabi Sallallahu Sallam Ketika Masuk Waktu Maghrib Ada Beberapa Sunnah Yang Beliau Lakukan Ada Beberapa Sunnah Yang Beliau Perintahkan Pertama Bapak Ibu Di Waktu Salat Maghrib Nabi Sallallahu Sallam Memerintahkan Untuk Anak Anak Itu Tidak Boleh Dibawa Keluar Anak Anak Kecil Itu Tidak Boleh Dibawa Keluar Dari Rumah Tetapi Disuruh Berada Di Dalam Rumah Ketika Matahari Terbenam Detik Terbenam Mata Matahari Apa Dalilnya Ustaz Dalilnya Adalah Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Nabi Sallallahu Sallam Pernah Bersabda Kata Nabi Sallam Dari Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Berkata Rasulullah Sallam Bersabda Iza Kana Juna Hullayil Au Am Saitum Fakuffu Fakuffu Sibyanakum Fa'inna Syaitin Tantashiru Hina Idhin Kata Nabi Sallallahu Sallam Jika Masuk Masuk Malam Mulai Masuk Malam Atau Jika Masuk Di Waktu Malam Kata Nabi Sallam Maka Tahanlah Anak Anak Kekil Kalian Sesungguhnya Syaitan Bertebaran Pada Waktu Tersebut Dan Jika Seandainya Sudah Pergi Waktu Malam Tersebut Sudah Berlalu Waktu Malam Tersebut Maka Lepaskanlah Mereka Hadis Ini Menjelaskan Kepada Kita Pertama Ketika Di Waktu Maghrib Nabi Sallam Melarang Anak Anak Kecil Itu Dikeluar Dikeluarkan Kenapa Kata Para Ulama Karena Bapak Ibu Syaitan Itu Berkeliaran Di Waktu Malam Dekat Waktu Malam Kenapa Syaitan Berkeliaran Di Waktu Malam Karena Di Waktu Siang Ustadz Syaitan Itu Berkeliaran Di Waktu Malam Karena Semakin Malam Syaitan Itu Semakin Kuat Disebutkan Oleh Surahul Hadis Syaitan Kadang-kadang Dia Menjadi Tambah Semangat Tambah Kuat Ketika Semakin Gelap Semakin Gelap Makanya Kadang-kadang Orang Gelap Itu Tukutan Sebagian Orang Ada Syaitan Sebagaimana Dikatakan Oleh Para Ulama Makanya Syaitan Itu Betebaran Di Waktu Malam Dan Kita Disuruh Menghindarkan Anak-anak Kita Jangan Kelua Di Waktu Malam Kalau Ketika Anak Kadang Boleh Pergi Masjid Di Waktu Maghrib Mungkin Kita Bertanya Bagaimana Kalau Seandanya Di Waktu Sholat Maghrib Boleh Tidak Kita Bawa Anak-anak Kita Anak-anak Kecil Kita Ngajari Ke Masjid Dan Semisanya Maka Sebetulnya Boleh Larangan Disini Perintah Disini Kata Para Ulama Lil'ir Shadi Wannadbi Perintah Disini Adalah Anjuran Dan Dikecualikan Kalau Seandainya Anak Itu Pergi Ke Masjid Kenapa Kerana Illah Sebab Disuruh Anak-anak Tidak Kelua Agar Tidak Diganggu Agar Dia Punya Benteng Di Dalam Rumahnya Dia Punya Benteng Tidak Diganggu Oleh Syaitan Ketika Dia Pergi Ke Masjid Maka Dia Punya Benteng Disini Yaitu Dikir Dia Berdikir Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Kalau Anak-anak Itu Kadedah Di Masjid Atau Tidak Pergi Masjid Maka Anda Suruh Masuk Anak-anak Tersebut Agar Dia Masuk Kedalam Rumah Makanya Keliru Kalau Ada Anak-anak Kecil Di Luar Luar Rumah Pada Syaitan Berkeliaran Dan Sebetulnya Tepat Jaman Sekarang Ini Gelaran Anak Jaman Sekarang Ini Anak-anak Yang Dekat Menjelang Maghrib Disebut Anak-anak Gaul Betul Sebetulnya Gelarnya Karena Gaul Itu Syaitan Artinya Jadi Anak Gaul Anak Hantu Betul Gaul Itu Bahasa Arab Gaul Itu Hantu Artinya Makanya Kalau Dikatakan Anak Gaul Di Waktu Tersebut Kemudian Kapan Anak Ini Boleh Kita Lepas Boleh Kita Lepas Kapan Anak-anak Kecil Ini Kapan Boleh Kita Lepas Kata Para Ulama Ketika Masuknya Waktu Salat Isya' Ketika Masuknya Waktu Salat Isya' Disebutkan Sebagai Riwayat Kata Nabi Sallam Ida Ghabati Syams Hatta Tadhaba Fahmatul Isya' Kata Nabi Sallallahu Jika Terbenah Matahari Tahan Anak Kalian Sampai Kata Nabi Sallam Pergi Atau Berlalu Malamnya Maghrib Tersebut Artinya Berlalu Masuknya Waktu Salat Isya' Hilangnya Warna Hitam Tersebut Masuknya Waktu Salat Isya' Fahmatul Artinya Masuk Dia Di awal Waktu Salat Isya' Di situ Boleh Ketika Anak Itu Keluar Itu Boleh Setelah Masuk Waktu Isya' Adapun Sebelumnya Kalau Dia Bukan Pergi Ke Masjid Bukan Untuk Menuntut Ilmu Maka Tidak Boleh Keluar Tidak Boleh Tidak Boleh Keluar Atau Tidak Dianjurkan Dia Untuk Keluar Ini Hal Yang Dilakukan Oleh Nabi Pertama Di Waktu Menjelang Salat Maghrib Kemudian Yang Kedua Bapak Ibu Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallam Di Waktu Menjelang Maghrib Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Menutup Pintu Pintu Rumah Dengan Menyebut Nama Allah Semua Pintu Ditutup Oleh Nabi Sallallahu Sallam Maka Jendela Jendela Bapak Ibu Pintu Pintu Rumah Ketika Menjelang Maghrib Itu Ditutup Jangan Dibiarkan Berbuka Dibuka Karena Nabi Sallam Mengatakan Kata Nabi Sallallahu Sallam Cucuplah Pintu Dan Sebutlah Nama Allah Sesungguhnya Syaitan Tidak Bisa Membuka Pintu Yang tertutup Jadi Banyak Orang Kadang Sallallahu Orang Kena Sihir Kena Santek Dan Semisal Salah Satu Sebabnya Bapak Ibu Dia Tidak Memperhatikan Hal-hal Yang Kecil Ini Kadang Pintunya Berbuka Jendelanya Terbuka Di waktu Maghrib Dan Semisalnya Padahal Itulah Tempat Syaitan Berkeliaran Masuk Kedalam Rumah Kita Dan Seterusnya Tapi Kalau Kita Tutup Dengan Mengucapkan Bismillah Pintu Kita Tutup Dengan Mengucapkan Bismillah Jendela Rumah Kita Tutup Dengan Mengucapkan Bismillah Maka Insyaallah Syaitan Tidak Datang Syaitan Itu Tidak Datang Makanya Pintu Di rumah Itu Bertengkar Lawan Istri Ingat Pintu Tidak Ditutup Dilela Syaitannya Banyak Di rumah Datang Maka Itu Satu Sebab Juga Syaitan Itu Datang Di rumah Kita Karena Kita Tidak Memperhatikan Hal-hal Yang Kecil Makanya Para Ulama Tidak Ada Sunnah Yang Dilakukan Sekecil Apapun Sunnah Kita Lakukan Kecuali Mendatangkan Mas Selahat Kecuali Mendatangkan Mas Selahat Pada Diri Diri Kita Dan Ini Subhanallah Perhatian Sangat Besar Di dalam Islam Karena Kadang Kadang Sumber Masalah Kadang Pertama Adalah Hawa Nafsu Yang Kedua Adalah Bisikan Dari Syaitan Kalau Rumah Kita Tidak Kita Jaga Semacam Ini Kadang Banyak Syaitan Masuk Ustaz Urum Sudah Menajaki Ayat Kursi Di Muka Rumah Belakang Setannya Maka Kur'an Tidak Ada Manfaatnya Kalau Seseorang Hanya Menaruh Kur'an Kur'an Itu Untuk Dibaca Bukan Untuk Ditempel Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Yang Dimulikan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal Yang Ketiga Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Ketika Beliau Berada Di Waktu Maghrib Nabi Sallallahu Sebelum Maghrib Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Abdullah Ibn Al-Mughaffal Al-Muzani Radiyallahu To'ala Anu Anil Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Beliau Mengatakan Sallu Qabla Solat Al-Maghrib Kala Fissalisa Liman Shaa'a Kata Abdullah Ibn Al-Mughaffal Sesuluhi Nabi Sallallahu Sallam Pernah Besabda Kata Beliau Solat Sebelum Maghrib Solat Yang ketiga kali Nabi Mengatakan Liman Shaa'a Bagi Siapa Yang mau Kata Rasulullah Bagi Siapa Yang Yang Mau Maka Kata Nabi Sallallam Solat Maghrib Dua Kali Diulangi Nabi Sampai Yang ketiga kali Nabi Mengatakan Liman Shaa'a Bagi Siapa Yang Mau Kemudian Juga Selain Solat Sunnah Dua Raka'at Yang Dilakukan Alih Rasulullah Sallallahu Sebelum Isyad Dimakruhkan Dimanapun Tempatnya Dirumah Itu Dimakruhkan Sebagaimana Disebutkan Di dalam Sebuah Hadis Kata Abib Barzal Aslami Sesungguhnya Nabi Sallam Tidak Menyukai Tidur Sebelum Sebelum Isyad Maka Dimakruhkan Seorang Tidur Sebelum Isyad Baik Itu Di rumah Nya Atau Di Masjid Atau Ketika Mendengar Kajian Guru Juga Makruh Tidak Tidak Boleh Dimakruh Dimakruhkan Tidak Ada Bedanya Antara Dimanapun Sebelum Isyad Kenapa Dimakruhkan Tidur Sebelum Sebelum Isyad Kata Para Ulama Karena Tidur Sebelum Isyad Menyebabkan Seseorang Kemungkinan Besar Kehilangan Sholat Berjamaah Untuk Sholat Isyad Isyad Kena Orang Kalau Tidur Sebelum Isyad Itu Bapak Ibu Nyanyat Buringnya Isyad Kelewatan Makanya Nabi Tidak Menyenangi Tidur Sebelum Isyad Dan Itu Dimakruh Dan Nabi Tidak 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 Tidur Beliau Sebelum Isyad Kemudian Ketika Masuk Waktu Isyad Apa Yang dilakukan Oleh Beliau Apa Yang dilakukan Oleh Nabi Ada Beberapa Sunnah Yang dilakukan Nabi Ketika Masuk Waktu Sholat Isyad Pertama Nabi Sallallahu Sallam Beliau Tidak Menyukai Berbicara Dan Duduk Duduk Bergadang Setelah Isyad Tidak Disukai oleh Nabi Nabi Sallallam Tidak Menyukai Hal tersebut Disebutkan Di dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Sallam Nabi Tidak Menyukai Tidur Sebelum Maghrib Sebelum Isyad Dan Nabi Tidak Menyenangi Pembicaraan Berbincang Bincang Setelah Isyad Jadi Hukumnya Seseorang Ngobrol Setelah Isyad Itu Makro Hukumnya Kecuali Pada Kondisi Kondisi Tentu Kondisi Yang pertama Diperbolehkan Adalah Ketika Berbicara Tentang Masalah Ilmu Maka Kalau Berbicara Masalah Ilmu Tidak Ada Masalah Makanya Duduk Lohan Ustadz Kedapak Setelah Isyad Maka Kalau Berbicara Tentang Masalah Ilmu Maka Itu Tidak Mengapa Yang kedua Berbicara Seseorang Dengan Anak Dan Keluarganya Ini juga Tidak ada Masalah Ini bagian Dari Ibadah Karena Istri Anak Itu Butuh Ada Orang Yang Mendengarkan Pembicaraannya Kenamanya Wanita Subhanallah Wanita Itu Apa Dua Hobi Wanita Itu Dia Suka Berbicara Maka Dia butuh Ada Orang Yang Mendengar Mendengarkan Maka Dan Ini Bagian Seseorang Membahagiakan Kau Istrinya Mendengarkan Anaknya Berbicara Dan Maka Wanita Senang Dia berbicara Ngobrol Kalau Tidak Kita Tidak Mendengarkan Bisa Jadi Isok Marah Dan Seterusnya Maka Kata Para Ulama Dikecualikan Adalah Seseorang Menuntut Ilmu Berbicara Masalah Ilmu Yang Kedua Adalah Seseorang Berbicara Dengan Anak Dan Istrinya Yang Ketiga Dikecualikan Adalah Seseorang Berbicara Ada Sesuatu Yang Maslahat Hajat Bagi Komuslimin Berbicara Maslahat Ada Maslahat Hajat Bagi Komuslimin Kemudian Dia berbicara Tentang Masalah Itu Adapun Selain Ini Kita Berbincang Bincang Tentang Perkara Dunia Berbicara Berbicara Berpendek Lewat Kawan Kawan Kita Tidak Ada Manfaatnya Bawa kopi Secangkir Duduk Dari Habis Isya Sampai Menjelang Subuh Secangkir Aja Sedikit Demi Sedikit Maka Ini Dimakruhkan Kenapa Para ulama Dimakruhkan Berbincang Setelah Isya Banyak Sebabnya Pertama Menyebabkan Orang tersebut Susah Untuk Bangun Malam Karena Orang itu Kalau dia Bergadang Itu Menyebabkan Dia susah Bangun Malam Yang Kedua Bisa Jadi Orang tersebut Kelewatan Sorak Subuhnya Karena Orang Kalau Tidurnya Sedikit Berat Dia Bangun Bangun Subuhnya Kepalanya Pusing Dan Sekerusnya Maka Ini Yang Tidak Disenangi Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tetapi Kalau Disitu Ada Masalahan Ada Hajah Anda Ngobrol Sama Isteri Dan Anak Anda Tidak Ada Masalah Ngobrol Sama Ada Atau Ada Tamu Yang Datang Ada Tamu Yang Datang Ke rumah Kita Berkunjung Maka Ini Juga Tidak Makruh Bukan Kalau Ada Tamu Datang Kalau Ada Tamu Yang Datang Silahkan Sambut Kita Bicara Ada Masalah Dan Ini Sesuatu Tidak Dimakruh Dimakruhkan Kemudian Di Antara Yang Dilakukan Oleh Nabi Di Waktu Isya Adalah Beliau Mengakhirkan Salat Isya Tentu Kata Para Ulama Mengakhirkan Salat Isya Ini Tidak Mutlak Tidak Tidak Mutlak Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Dari Hadis Abu Hurairah Kata Rasulullah Kalau Aku Tidak Membani Umat Menyuruh Mereka Untuk Mengakhirkan Salat Isya Sampai Sepertiga Malam Atau Sampai Sepertengahan Malam Hadis Ini Hadis Yang Sahih Ini Menjelaskan Sunnah Salat Isya Itu Diakhirkan Tapi Kapan Ketika Orang Orang Itu Senangnya Diakhirkan Artinya Jamaah Itu Banyak Ketujuh Diakhirkan Tapi Kalau Jamaah Masjid Itu Susah Terkumpul Di Akhir Malam Mudah Terkumpul Di Awal Malam Maka Sunnah Dimajukan Sunnah Dilaksanakan Di Awal Malam Maka Misalnya Di Kampung Sini Misalnya Jamaah Ketujuh Jam Sepuluh Sembahang Isanya Mereka Makan Lebih Banyak Pada Jam Sepuluh Malam Maka Sunnah Demikian Tapi Kalau Saat Orangnya Lebih Sedikit Daripada Awal Malam Dari Awal Waktunya Maka Sunnah Salat Di Awal Waktunya Makanya Nabi Sallam Itu Melihat Kadaan Sahabat Ketika Sahabat Terkumpul Di Awal Malam Dikerjakan Nabi Di Awal Malam Ketika Sahabat Terkumpul Di Akhir Malam Dikerjakan Nabi Di Akhir Malam Maka Kata Para Ulama Mengakhirkan Solat Isya Ini Dilihat Kondisi Makmum Yang Ada Di Tempat Di Tempat Kemudian Bapak Ibu Ikhwan Yang Akhwat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhan Wata'ala Di Antara Juga Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Pada Isya Setelah Isyaba Nabi Secara Khusus Nabi Sallallahu Sallam Membaca Setiap Malam Itu Adalah Surah Al-Ikhlas Rasul Sallam Membaca Surah Al-Ikhlas Dari Hadis Abdabda Radiyallahu ta'ala Anhu Beliau Mengatakan Kata Rasul Allah Apakah Tidak Mampu Salah Satu Di Antara Kalian Kata Rasul Allah Membaca Di Setiap Malam Itu Sepertiga Dari Al-Quran Kemudian Para Sahabat Bertanya Wakaif Yikra Sulus Al-Quran Bagaimana Membaca Wahai Rasul Allah Sepertiga Dari Al-Quran Kata Nabi Kul Huwallahu Ahad Ta'dil Sulus Al-Quran Kata Nabi Katakanlah Baca Kul Kul Wallahu Ahad Itu Setara Dengan Sepertiga Al-Quran Maka Para Ulama Beristimbat Dari Hadis Ini Nabi Sallallahu Sallam Beliau Senantiasa Membaca Surah Al-Ikhlas Pada Setiap Malam Maka Olehkan Itu Kata Ahlul Ilam Disunnahkan Seseorang Itu Pada Malam Hari Berusaha Dia Membaca Surah Al-Ikhlas Berdasarkan Hadis Hadis Ini Wallahu Ta'ala Alam Ini Dan Ini Sudah Kita Jelaskan Pada Pertemuan Sebelumnya Sunnah Yang Dilakukan Nabi Pada Pertengahan Malam Dan Ini Alhamdulillah Sunnah Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallam Selama 24 4 jam Dari Subuh Sampai Subuh Kembali Itulah Aktifitas Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Walaikum Mungkin Ini Bisa Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Mungkin Sisa Waktu Yang Ada Kita Gunakan Tanya Jawab Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Pintu Naka Turki Oh Ada Hadis Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Asfiru Bilfajah Kata Nabi Sallam Asfiru Bilfajah Asfiru Itu Artinya Adalah Betul-betul Terang Fajah Tersebut Mana Asfiru Bilfajar Ini Memiliki Dua Penafsiran Sebagai Ahlu Ilham Menafsirkan Mana Asfiru Bilfajar Itu Sampai Hendak Terbit Matahari Mana Asfiru Penafsiran Yang Kedua Mana Asfiru Ini Adalah Maksudnya Adalah Betul-betul Masuk Waktu Fajar Betul-betul Masuk Karena Fajar Itu Ada Fajar Sadiq Ada Fajar Kadib Maksudnya Asfiru Itu Betul-betul Sudah Masuk Waktu Fajar Dengan Masuk Waktu Fajar Itu Terang Bisa Membedakan Mana Yang Putih Mana Yang Hitam Maka Ulama Menafsirkan Mana Asfiru Bil Fajar Ini Dengan Makna Handak Terang Terbit Matahari Makanya Mereka Mengakhirkan Salat Dengan Penafsiran Ini Jumhur Ulama Menafsirkan Asfiru Bil Fajar Ini Maksudnya Fajar Sadiq Masuknya Waktu Fajar Karena Terang Kalau sudah Masuk Waktu Fajar Sadiq Itu Kita Bisa Membedakan Sebagaimana Dalam Al-Quran Ini Maksudnya Dan Di antara Dalil Yang Menguatkan Penafsiran Ini Adalah Hadis Aisyah Kata Aisyah Kami Ketika Salat Insarab Nabi Ghalasin Ketika Kami Selat Itu Masih Gelap Kata Aisyah Kami Ketika Salat Bersama Nabi Subuh Kami Selat Itu Masih Gelap Bahkan Di antara Kami Tidak Tahu Siapa Temannya Di Samping Ini Menunjukkan Nabi Sallam Tidak Salat Di Waktu Terang Tapi Fajar Ini Di hadis Ini Makna Yang Tepat Adalah Maksudnya Waktu Fajar Saudik Yang Mana Disitu Sudah Bisa Dibedakan Bukan Maksudnya Adalah Diakhirkan Sampai Mendekati Terbit Matahari Madhab Abu Hadifah Mengambil Penafsiran Tersebut Sehingga Mereka Mengakhirkan Tapi Penafsiran Itu Kita Katakan Kurang Kurang Tepat Ada Lagi Yang Lain Salat Sunnah Subuh Nabi Sallallahu Walaikum Saya Jelaskan Bahwasannya Salat Suruh Dan Ini Sudah Sering Saya Jelaskan Salat Suruh Itu Artinya Adalah Awal Waktu Sholat Duh Suruh Itu Artinya Adalah Awal Waktu Sholat Sholat Duh Sholat Sholat Suruh Itu Sholat Duh Sholat Duh Sahih Hadisnya Sahih Hadisnya Tapi Yang Jadi Masalah Sholat Suruh Ini Masalah Padilah Saya Bukan Masalah Sholat Sholat Boleh Dikerjakan Boleh Tidak Ada Ulama Yang Melarang Tidak Ada Ulama Yang Melarang Tetapi Yang Pahala Umrah Dan Haji Yang Sempurna Atau Tidak Ini Yang Para Ulama Mengatakan Fadilahnya Lemah Yang Berbicara Tentang Fadilah Fadilahnya Bukan Sholat Sholat Jadi Bedakan Sholatnya Itu adalah Sholat Duh Duh Ulama Tidak Ada Ishgal Karena Sholat Suruh Itu adalah Awal Waktu Sholat Sholat Duh Yang Jadi Masalah Bagi Mereka Adalah Fadilah Yang Disebutkan Fadilahnya Bukan Sholatnya Maka Fadilahnya Ini Kita Katakan Fadilahnya Wallahu'alam Hadis Anas Yang Disebutkan Ulama Khilaf Tetapi Wallahu'alam Pendapat Yang Raji Itu Hadis Hadis Yang Lemah Ada Di Youtube Saya Jelaskan Panjang Lebar Kemudian Nabi S.A.W. Apakah Pernah Sholat Sholat Kalau Kita Katakan Hadis Sholat Berarti Nabi S.A.W. Tidak Diriwayat Satupun Nabi S.A.W. Melaksanakan Sholat Shurup Karena Hadisnya Adis Yang Lemah Dan Sholat Duhah Paling Abdal Dikerjakan Adalah Ketika Matahari Sudah Mulai Panas Ketika Anak Onta Kepanasan Itu Kita Jam Sebelas Kalau Adhan Duhur Kita Ini Jam 12 Maka Kita Jam 11 Tanggal 11 Jam 10 Itu Waktu Yang Abdal Kita Melaksanakan Sholat Sholat Itu Waktu Yang Mulai Pak Anas Wallah Wa'alam Adel Silahkan Yang Dimaksud Salat Isa Itu Akurat Dilah Membukai Salat Tidur Sebelum Isa Atau Salat Ini Atau Waktunya Apakah Panas Sahabat Kera Mengakhir Salat Dapatkan Anak Ketiduran Apakah Yang Dimaksud Sebelum Salat Isa Atau Sebelum Isa Yang Dikam Dikam Salat Rumah Sudah Ya Ya Tidak Tidak Yang Pertanya Pertama Masalah Apakah Rupa Rupanya Tidak Kapan Kita Melaksanakan Zikir Pagi Dan Petang Ketika Masuk Adan Ataukah Setelah Salat Jawabannya Adalah Ketika Masuk Waktu Ketika Masuk Waktu Adan Subuh Berarti Boleh Kita Membaca Zikir Pagi Masuk Ketika Masuk Adan Asar Boleh Kita Membaca Zikir Di Waktu A Di Waktu Asar Jadi Ketika Masuk Waktu Bukan Ketika Selesai Salat Kemudian Yang Kedua Adalah Masalah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Tidak Suka Akibat Kena Sebelum Salat Ataukah Kena Berkaitan Dengan Waktu Sebetulnya Kedua Duanya Berkaitan Dengan Kedua Duanya Berkaitan Dengan Waktu Dan Juga Berkaitan Dengan Salat Nabi Tidak Baik Itu Sebelum Waktu Isya Ataukah Sebelum Dia Menaksanakan Salat Isya Kedua Duanya Kenapa Karena Kalau Masuk Waktu Isya Dan Dia Belum Salat Isya Kemudian Tidur Juga Dimakrokan Kenapa Karena Allahnya Tadi Adalah Kita Ketinggalan Salat Isya Berjamaah Berjamaah Sebabnya Adalah Ketinggalan Salat Isya Berjamaah Berjamaah Jadi Kembali Kepada Kedua Duanya Itu Dikatakan Juga 14 Maksudnya Adalah Hadis Yang 12 Rakaat Itu Adalah Sunnah Rawatib Yang Mu'akkadah Yang Ditekankan Secara Khusus Oleh Nabi Adapun Dua Rakaat Sebelum Maghrib Ini Tidak Termasuk Sunnah Rawatib Mu'akkadah Tapi Dia Gairu Mu'akkadah Tidak Ditekankan Maksudnya Penekanannya Tidak Seperti Penekanan 12 Rakaat Rakaat Tersebut 12 Rakaat Itu Ditekankan Secara Khusus Disebutkan Di dalam Hadis Abdullah Ibn Umar Dua Rakaat Sebelum Subuh Empat Rakaat Sebelum Dhuhur Dua Rakaat Setelahnya Dua Rakaat Setelah Maghrib Dua Tersebut Dari Maksudnya Disebut Sunnah Mu'akkadah Sunnah Ratibah Mu'akkadah Adapun Tadi Sebelum Asar Sebelum Subuh Sebelum Isya Sebelum Asar Sebelum Isya Sebelum Maghrib Maka Ini Semuanya Adalah Solat Sunnah Rawatib Juga Tapi Tidak Mu'akkadah Semacam Wallah Ba'al Kita Jawab Pertanyaan Kertas Semoga Ustadz Beserta Keluarga Dijaga Dan Dilindungi Oleh Allah Azza Wajal Amin Kadang-kadang Kita Baca Amin Ini Kadang-kadang Ijin Bertanya Apa Hukumnya Di saat Kajian Main HP Atau Bependeran Disita HP Ini Kalau Di Pondok Santran Ba'al Ibu Ikhwan Dan Akhwat Yang Dimulikan Allah Subhanallah Tentu Di antara Adab Seseorang Hadir Di Majlis Ilmu Tentu Dia Tidak Main HP Tentu Dia Tidak Berbicara Ini Di antara Adab Kita Bentuk Memuliakan Majlis Ilmu Karena Majlis Ilmu Punya Heibahnya Punya Wibawanya Maka Jangan Sampai Kita Sudah Mengaji Menghilangkan Wibawa Majlis Majlis Ilmu Maka Kalau ada Kita Mungkin Kalau Datang Kajian Kalau HP Nggak Digunakan Untuk Mencatat Untuk Merekam Lebih Baik Dimatikan Atau Diselankan Kemudian Kalau Ada Ikhwan Yang Samping Nguudak HP Dan Semisanya Yang Disampingnya Menegur Atau Setidaknya Mencelengi Sedikit Mengasih Kodalah Baksudnya Ini Majlis Ilmu Maka Karena Kita Memuliakan Ilmu Maka Orang Memuliakan Ilmu Walaupun Kadang-kadang Orang Tidak Paham Apa Yang Disampaikan Tapi Ketika Dia Memuliakan Ilmu Ilmu Itu Berdampak Pada Dini Seseorang Walaupun Dia Mungkin Tidak Memahami Apa Yang Disampaikan Ustadz Tadi Tapi Dia Datang Hadir Untuk Mencari Berkah Bahasa Sekarang Istilahnya Maka Itu Bermanfaat Ilmu Itu Bermanfaat Sedikit Banyaknya Ilmu Itu Bermanfaat Maka Kita Yang Sudah Besar Yang Bukan Anak Kecil Bahwasannya Ini Majlis Ilmu Maka Tidak Layak Kita Ngomong Tidak Layak Kita Bermain Hampe Ya Karena Yang Semacam Ini Bependeran Ini Bukan Orang Tua Kelanakan Bependeran Dikaji Ini Kelanakan Kelanakan Masa Kalau Kelanakan Ditegur Orang Tua Ada Kawah Maka Kita Yang Tua Subhanallah Ini Majlis Ilmu Maka Kalau Ada Dari Kita Muncul Semacam Ini Maka Ini Tandanya Kalau Abah Ini Kaya Pak Anak Ya Kaya Di Rumah Di Rumah Ibu Isterinya Dan Seterusnya Ya Maka Ilmu Itu Punya Wibawa Maka Saya Tahu Ada Sebagian Ustadz Bahkan Sebagian Syekh Itu Kalau Mendengar Bunyi HP Saja Bunyi HP Saja Dia Sudah Tutup Majlis Ditinggalkan Dia Tidak Mau Bahkan Batuk Jangan Istilahnya Itu Batuk Aja Harus Dita Saking Dia Menjaga Aibah Ilmu Tersebut Ya Bahkan Pernah Diajar Oleh Seorang Syekh Ya Saya Enggak Ingin Menyebutkan Syekh Saya Pernah Diajar Kita Bapak Ibu Membuka Buku Aja Bebunyi Prak Bebunyi Kadang-kadang Bunyi Kertas Itu Dimarahi Sama Syekh Kadang Ada Sebagian Teman Saya Buka Kitab Mencari Kadang-kadang Halaman Mengeluarkan Suara Suara Disuruh Keluar Karena Kamu Mengganggu Yang lain Itu Sampai Sebikian Tetapi Sampai Segitunya Orang Memuliakan Ilmu Padahal Mencari Apa yang Disampaikan Saya Tapi Dia Mengeluarkan Suara Dan Itu Saya Dapati Makanya Kalau datang Sebum Saya Buka Buku Dulu Kalau Misalnya Mau Bunyi Dikeluarkan Karena Sampai Segitunya Karena Ilmu Itu Punya Punya Kibat Si A Sama Si B Melakukan Kesalahan Di Sekolah Si A Anak Donator Di Sekolah Tersebut Dan Si B Anak Biasa Aja Kesalahan Yang Diperbuat Atau Dilakukan Sama Yang Dikeluarkan Dari Sekolah Malah Si B Aja Pertanyaannya Apakah Sekolah Tersebut Pengurusnya Beserta Guru Ustaz Ustaz Zalim Syukuran Sejawabannya Ustaz Insya Allah Ini Kada Dibakah Ini Untuk Ditunjukkan Dibak Pertama Bapak Ibu Ikhwan Pertama Kita Berhusus Nuzun Kepada Pihak Sekolah Ini Pertama Yang Kita Tanam Kita Berhusus Nuzun Kepada Pihak Sekolah Kenapa Ini Dikeluarkan Tidak Bisa Jadi Ada Pertimbangan Pertimbangan Yang Kita Tidak Tau Karena Orang Di Luar Ini Bapak Ibu Itu Dia Melihat Secara Zahir Saja Dia Akan Berpikir Apa Di Kepalanya Antun Gak Usah Antun Ketika Bangun Masjid Rapat Berkali-kali Datang Arsiteknya Gini-gini Sudah Digambar Apa Macam Ketika Pembangun Datang Orang Jamaah Salah Ini Bangunannya Laku Komentari Wah Ini Salah Padahal Sudah Rapat Dia Akan Mengomentari Apa Yang Nampak Padahal Dia Tidak Tahu Proses Seperti Apa Dan Seterusnya Maka Antun Harus Yakini Dan Kalau Dia Berada Di Suatu Level Tertinggi Seperti Dia Direktor Atau Kepala Bidang Dan Tentu Pasti Dia Melihat Sesuatu Yang Tidak Dilihat Oleh Anak Buah Itu Seperti Seseorang Ketika Anda Berada Di Lantai Satu Pandangan Anda Terbatas Ketika Anda Berada Di Lantai Dua Pandangan Anda Lebih Luas Lagi Anda Melihat Yang Lebih Luas Bisa Jadi Di Lantai Satu Menganggap Jalan Sini Lurus Aja Ini Jalannya Lempah Ini Kada Macet Lantai Dua Melihat Di Ujung Sana Macet Ambil Jalan Sebelah Sini Lebih 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 Cepat Orang Yang Di Lantai Satu Akan Mengatakan Orang Di Lantai Dua Ini Kada Paham Kosongan Ini Kada Tahu Kajalan Apa Macam Padah Dia Tahu Ya Tetapi Disitu Ada Macet Di Dalam Sana Di Lantai Tiga Pandangannya Lebih Luas Lagi Lantai Dua Sebab Itu Orang Kalau Dia Seorang Direktur Seorang Membangku Jabatan Dia Punya Anak Buah Pasti Dia Punya Pemandangan Lebih Luas Pandangan Dia Pemikiran Dia Pasti Lebih Luas Daripada Anak Buah Kadang Dia Melihat Sesuatu Ini Secara Asal Ini Secara Asal Ketika Dia Memutuskan Sesuatu Mungkin Secara Akal Kita Kurang Tepat Maka Pertama Kita Tanam Bisa Jadi Dia Mengetahui Sesuatu Tidak Kita Ketahui Tetapi Tidak Dia Ungkapkan Makanya Kasus Semacam Ini Tidak Serta Merta Kita Memonis Sesuatu Ini Zalim Kenapa Ini Dibedakan Karena Itu Sampai Kepada Anda Maka Berusaha Kita Tabayun Kita Datang Tabayun Saya Bertanya Tolong Ini Kenapa Ini Bisa Kalau Seandainya Benar Apa Yang Anda Sampaikan Tadi Emang Dibedakan Kenyataannya Setelah Anda Tabayun Tentu Ini Keliru Tidak Benar Kalau Seandainya Benar Apa Yang Disampaikan Tetapi Perlu Hal-hal Yang Semacam Ini Kata Saya Khusnudhan Apalagi Sekolah Itu Sekolah Sunnah Dikelola Oleh Seorang Ustadz Maka Kita Tanam Khusnudhan Pada Pengelola Tersebut Kemudian Kalau Ada Hal-hal Yang Miring Usahakan Kita Sering Tabayun Karena Masyarakat Indonesia Ini Khususnya Kita Kadang-kadang Itu Sangat Mudah Termakan Berita Karena Kita Selalu Bawa Perasaan Jadi Oh Langsung Komentar Padahal Belum Tentu Yang Dia Sampaikan Itu Benar Dan Saya Sering Bapak Ibu Sering Saya Mendapati Mungkin Curhatan Wali Murid Dan Semacamnya Maka Kalau Dicecar Dikejar Dengar Dengar Dari Siapa Ulun Dengar Dari Sini Serta Takut Dengar Dengar Dari Siapa Yang Di Ujung Dengar Siapa Kayaknya Siapa Akhirnya Tidak Jelas Sesuatu Tidak Ada Maka Butuh Dan Saya Ini Mungkin Hal-hal Yang Sering Saya Alam Sering Saya Mendapatkan Hal-hal Semacam Orang Mengusulkan Ini Ketika Ditelusuri Dan Seterusnya Kadang-kadang Sumbernya Tidak Fahli Kadang-kadang Dia salah Memahami Dan Seterusnya Jadi Penting Kita Mendepankan Khusnuban Kepada Saudara Sesama Muslim Apalagi Itu adalah Saudara Kita Yang Sudah Mengaji Yang Sudah Paham Orang Yang Baik Maka Kita Kedepankan Khusnuban Kemudian Kita Tabayyuh Bertanya Sama Beliau Bismillah Ustaz Kapan Batas Akhir Sholat Isya Batas Akhir Sholat Isya Bapak Ibu Ikhwan Dan Akhwan Yang Ulama Khilaf Ada Dua Pendapat Dalam Masalah Ini Pendapat Pertama Berdasarkan Hadis Amar Bint Shuaib Bahwasannya Hadis Waktu Sholat Isya Itu Berakhir Pada Pertengahan Malam Kalau Sudah Lewat Pertengahan Malam Maka Itulah Batas Akhir Waktu Isya Pendapat Yang Kedua Berdasarkan Hadis Abi Hurairah Akhir Waktu Sholat Isya Itu Sebelum Terbit Fajar Sebelum Terbit Fajar Pendapat Yang Paling Ketua Hadis Amar Bint Shuaib Akhir Waktu Sholat Isya Itu Adalah Setelah Lewat Pertengahan Malam Kalau Pertengahan Malam Sudah Lewat Maka Habislah Waktu Sholat Isya Kecuali Orang Tersebut Memiliki Udhur Shari Memiliki Udhur Shari Seperti Seseorang Itu Dalam Kondisi Dia Safar Belum Sampai Ke rumahnya Dia Di Atas Kendaraannya Atau Seseorang Tersebut Ketiduran Dan Misalnya Maka Dia Boleh Sholat Setelah Pertengahan Malam Sampai Sebelum Terbit Fajar Atau Dikenal Oleh Para Ulama Dengan Istilah Waktu Darurat Untuk Melaksanakan Sholat Yaitu Kalau Ada Udhur Shari Wallahu Tala Ada Lagi Situ Pertanyaan Terakhir Dikenal Dikenal Tuhan Sebelum Itu Berita Al-Qafirun Sama Surah Al-Iqlas Terus Yang kemudian Al-Baqarah Terus Yang kedua Jadi Sebelum Sudah Waktu Isah Ngerudah Membaca Surah Al-Iqlas Malam Apakah Membaca Surah Al-Iqlas Itu Satu Kesatuan Kita Ini Sudut Membaca lalu yang ketiga ketika kita terkaget banget malam kita berdoa lalu kita itu berdoa lalu kita berdoa atas pertanyaannya mengenai tentang masalah apa yang dibaca oleh Nabi SAW setelah salam habis subuh Nabi SAW tidak membaca surah Al-Baqarah surah Al-Imran karena dikir setelah salam itu tidak ada penyebutan ya membaca surah Al-Imran ataukah surah Al-Baqarah yang ada adalah maksudnya adalah di dalam sholat subuh ya di dalam sholat subuh ketika ketika sholat ya ketika sholat ya apa yang kita kita baca ya disebutkan ya para ulama mengatakan membaca ya di dalam sholat subuh tersebut surah Al-Imran ataukah surah Al-Baqarah Allah tetapi bapak ibu ikhwan itu bukan dikir di waktu setelah salam bukan dikir di waktu setelah setelah salam ada pun dikir setelah salam ma'ruf seseorang baca astighfar kemudian membaca Allah matasalam Allah meminta salam dan dan seterusnya ya kemudian ya kemudian apa yang dibaca di dalam sholatnya ya ada pun di dalam tikhir tadi yang sebagaimana ulama sampaikan ada pun di dalam sholat ya di dalam sholat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca ya beberapa baca bacaan ya di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya di dalam sholat subuh khususnya pada hari Jumat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca surah sejadah dan ini khusus pada hari hari Jumat ya hari Jumat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beli karena disitu kata para ulama rahimahullah ta'ala intiknya disana adalah surah sejadah bukan sujud sejadahnya ya bukan sujud sejadahnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan makna tertentu ya di dalam surah sejadah tersebut kemudian selain hari Jumat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain hari Jumat disini para ulama menjelaskan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di sholat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Baqarah ini selain hari Jumat ya membaca surah Al-Baqarah kulu amanna billah wa ma'unzila ilayna yaitu ayat 136 kemudian juga beliau membaca di rakat keduanya kuliah ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawah yaitu surah Al-Imran ayat 64 ya ini yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu selain hari hari Jumat ya depan hari Jumat Nabi membaca surah sejadah dan surah Al-Insan kemudian pertanyaan kedua tadi apa saya lupa yang kedua tadi pertanyaannya membaca surah Al-Ikhlas setelah Isya apakah satu kesatuan dengan zikir di waktu tidur sebetulnya bisa digabungkan ya atau seseorang mencukupkan salah satunya itu sudah cukup ya kalau dia mencukupkan misalnya zikir sebelum tidur dia membaca itu maka sudah cukup kalau dia membacanya surah Al-Islah tersendiri kemudian zikir sebelum tidur dia baca tersendiri lagi maka juga tidak mengapa ya kalau dia mencukupkan salah satunya misalnya sebelum tidur dia baca surah Al-Ikhlas itu sudah cukup itu sudah sudah cukup kalau dia ingin memisahkan masing-masing dia membaca surah Al-Ikhlas kemudian setelah itu sebelum tidur dia baca lagi surah Al-Ikhlas juga tidak mengapa itu sama seperti seseorang mencukupkan zikir membaca ayat kursi habis sholat di waktu subuh dengan zikir membaca ayat kursi zikir pagi petang karena zikir pagi petang itu ada seseorang membaca ayat kursi ya membaca mu'awidatain kemudian dia cukupkan ayat kursi tersebut dengan zikir di waktu paginya zikir setelah salam zikir setelah setelah salam itu sama atau dia baca berdua kali diulang baca setelah zikir itu dia membaca ayat kursi membaca mu'awidatain kemudian nanti pas dia zikir pagi dan petang dia juga membaca itu juga itu tidak ada masalah atau dia mencukupkan salah satunya juga sudah cukup itu tidak tidak mengapa kemudian yang ketiga tadi yang terakhir apa pertanyaannya hadis itu terdapat khilap di kalangan para ulama hadis tersebut membaca la ilahillahu daullah syarikalah ketika dia terbangun di waktu malam kemudian kata-kata-kata Nabi sallallahu ampuni dosa dosanya hadis itu terjadi khilap di kalangan para ulama apakah disunnahkan atau tidak sebagian ulama hadis ya melemahkan hadis tersebut ya melemahkan ada cacat di dalam sanatnya saya lupa siapa rawi yang dikritik oleh para ulama tersebut sebagian ahlul ilm menghasankan hadis tersebut Wallahu ta'ala alam Zahir hadis tersebut terdapat kelemahan Zahir hadis tersebut terdapat kelemahan tetapi sekarang saya lupa ya rawi ini siapa yang dikritik oleh para para ulama ya di dalam sanat-sanat tersebut tetapi akhirnya hadis itu adalah hadis yang lemah ya karena banyak sekali kritikan para ulama tentang masalah hadis-hadis tersebut Wallahu ta'ala alam taib saya kira cukup untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kafratul majlis subhanallahumma bihamdika asyadwalila anta astagfirullah wa tubi ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jazakumullahu khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati